Audio Jungle PSI masih menunggu keputusan dari pelatih timnas Indonesia, Sinta Yong, terkait masa depan Struk dan Sore. Sampai sekarang, sosok asal Korea Selatan tersebut belum mengasihnya. Bila Sinta Yong cocok dengan performa Struk dan Sore, PSI baru bisa bergerak. Kedua pemain tersebut bakal diproses menjadi warga negara Indonesia. Saya lagi menunggu serat kepastian apakah itu oke atau belum buat Struk dan Sore, kata Direktur Teknik PSSI Indra Safri kepada Awak Media. Sebelumnya, Struk dan Sore ambil bagian dalam TC timnas Indonesia U20 di Spanyol. Mereka juga dimainkan saat skuad Garuda Muda menghadapi Slovakia U20. Pertandingan tersebut berakhir untuk kemenangan Slovakia U20 dengan skor 2-1. Meski timnas Indonesia U20 kalah, Struk mencetak gol dalam laga itu. Selain Struk dan Sore, ada dua pemain keturunan lain yang mengikuti TC timnas Indonesia U20. Mereka adalah Justin Habner dan Ivar Jenner. Bedanya, Habner dan Jenner sudah ambil bagian saat TC timnas Indonesia U20 dielah di Turki. Kedua pemain tersebut juga telah datang ke tanah air. Kedatangan Habner dan Jenner ke Indonesia untuk proses naturalisasi. Mereka disiapkan memperkuat timnas Indonesia U20 pada piala dunia U20 tahun depan di tanah air. Selain itu, back timnas Indonesia Alfeandra Dewangga akhirnya menjadi salah satu pemain yang melewatkan piala AFF 2022. Pasalnya, Sintang sudah merilis 28 pemain yang tampil pada ajang tersebut. Di posisi back, ada 11 pemain yang dipilih oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Mereka adalah Asnawi Mangkualam, Elkan Bagget, Jordi Ahmad, Sandiwals, Faruddin Arianto, Rizky Rido, Muhammad Ferrari, Pratama Arhan, Yen Samuyama, Andi Satyo, dan Edo Febrianca. Kali ini, Dewangga harus puas melihat posisinya tergusur oleh pemain skuad Garuda lain. Alfeandra Dewangga di Liga 1 2022-2023 memang tetap menjadi pilihan utama di PSIS Semarang. Dia tampil dalam 10 pertandingan dan menjadi starting sebelas pada semua pertandingan. Namun, performa Dewangga terlihat menurun jika dibandingkan jelang piala AFF 2020 lalu. Bocoran 65 pemain yang sudah didaftarkan Timnas Indonesia ke piala AFF 2022. Jordi Ahmad, Sandiwals, dan 2 pemain Timnas U20 Indonesia masuk ke list. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Tenggat waktu pendaftaran skuad sementara untuk piala AFF 2022 telah lewat pada minggu 20 November 2022. Akan tetapi, PSSI belum mengumumkan secara resmi siapa saja pemain ini dipanggil ke Timnas Indonesia untuk piala AFF 2022. Rupanya, PSSI memang belum mengumumkan ke publik, namun asisten pelatih Timnas Indonesia Sinta Yong memastikan sudah ada 65 pemain yang didaftarkan. Benar, 65 pemain untuk piala AFF. Ujar Nova Arianto saat dihubungi pada Senin 21 November 2022. Ditunggu saja mas? Tunggu rilis resminya dari PSSI. Tambahnya! Meski belum rilis 65 pemain, terdapat bocoran yang diberikan oleh beberapa sosok di PSSI melalui wawancara terpisah. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan memastikan dua pemain naturalisasi yang baru saja resmi menjadi WNI, Sandy Walsh dan Jordi Ahmad masuk ke squad Timnas Indonesia di piala AFF 2022. Insya Allah optimis, Sandy Walsh dan Jordi Ahmad main di piala AFF 2022. Ucap Muhammad Iryawan. Kalau kedaftar pemain Timnas sudah dimasukkan, nama-nama dari Sandy Walsh dan Jordi Ahmad. Tambahnya, selain dua nama tersebut, dua pemain Timnas U20 Indonesia yakni Marcelino Ferdinand dan Muhammad Ferrari juga dikabarkan masuk ke LIS Sinta Yong. Hal ini diungkapkan oleh salah satu anggota EXO PSSI, Enri Irawan saat ditemui wartawan. Enri menyatakan, Marcelino dan Ferrari kemungkinan akan langsung ikut TC Timnas Senior begitu pulang dari TC Eropa. Ia sementara itu, dipercepat karena kelihatannya Sin lebih konsen juga ke AFF, ujar anggota Komite Eksekutif PSSI, Enri Irawan. Yang jadi permasalahnya, begitu mereka kembalikan U20 bubar, Sin fokus ke senior dan pemain akan kembali ke klub. Ada yang ke Persija, ada yang ke Borneo FC, PSM, semualah. Hanya dua orang yang ikut TC lagi Timnas Senior, mungkin Marcelino Ferrari, susahnya 20 sekian pemain itu akan sulit karena kompetisi tak ada. Tambahnya. Kemungkinan nama-nama pemain ini panggil tidak jauh-jauh dari nama yang ada saat Timnas Indonesia melakoni FIFA Matchday pada September 2022. Pemain-pemain yang berkarir di luar negeri kemungkinan bakal seluruhnya dipanggil. Mereka diantaranya Elkan Bagat, Egy Melono Fikri, Witan Suleman Pratam Arhan dan Asnawi Mangkwala. Pada piala AFF 2022, Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup A bersama Filipina, Kamboja, Thailand dan Bruning Darussalam. Audio Jungle Timnas Indonesia U20 masih punya dua laga uji coba sebelum pulang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Timnas Indonesia U20 masih punya dua laga uji coba sebelum pulang. Skuad Garuda Nusantara dijadwalkan untuk pulang pada Jumat 25 November 2022. Skuad Aswan Sintayong telah berada di Spanyol untuk melakukan pemusatan latihan. Ini merupakan lanjutan dari tese yang sebelumnya telah dilaksanakan di Turki sejak bulan Oktober lalu. Timbul pertanyaan agenda apa yang dilakukan Timnas Indonesia U20 hingga tanggal 25 November 2022? Rupanya Ronaldo Kuatai dan kolega masih akan menjalani dua laga uji coba lagi. Nova Arianto, asisten pelatih Timnas Indonesia U20 menyampaikan bahwa masih ada dua partai laga uji coba lagi sebelum pulang. Namun belum dijelaskan mengenai siapa lawan Marcelino Ferdinand dan kolega nantinya. Rencana kami pulang tanggal 25, akan ada dua laga uji coba kembali, kata Nova ketika dikonfirmasi emensi portal Indonesia Minggu 20 November 2022. Berbeda dengan sebelumnya, lawan Timnas Indonesia U20 di laga uji coba terakhir adalah klub setempat. Namun Nova belum mau membocorkan klub mana yang akan dihadapi Timnas Indonesia U20. Direncanakan masih ada dua kali uji coba melawan klub di sini sebelum tanggal 25 kembali ke Indonesia. Imbu legenda Persib Bandung itu. Sebelumnya, Timnas Indonesia U20 melakoni turnamen persahabatan bertajuk Kostekalida Region Demersia Football Week. Di turnamen itu, Timnas Indonesia U20 digasak Perancis U20 dengan skor telak 0-6 dan kalah tipis 1-2 dari Slovakia U20. Timnas Indonesia U20 saat ini sedang menjalani pemusatan latihan di Spanyol. Di sela-sela TC, para pemain diwajibkan menonton pertandingan Piala Dunia 2022. Hal tersebut disampaikan oleh asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto. Dia mengungkapkan tujuannya agar Marcelino Ferdinand CS dapat mengambil ilmu sepak bola modern dari turnamen 4 tahunan tersebut. Semua pemain Timnas Indonesia U20 diwajibkan menonton Piala Dunia 2022. Ujar Nova saat dihubungi wartawan. Pastinya para pemain Timnas Indonesia U20 diminta untuk belajar dari Piala Dunia tentang bagaimana tren sepak bola sekarang. Ujarnya menambahkan, Piala Dunia 2022 berlangsung di Qatar sejak 20 November hingga 18 Desember mendatang. Ini menjadi Piala Dunia pertama yang berlangsung pada musim dingin.